Selamat siang, Glenis dan juga saudara, ada dua informasi dari Palembang, Sumatera Selatan untuk cerita Nusantara pada siang hari ini. Informasi yang pertama, petani di Desa Baru, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, sukses membudidayakan madu kelurut dan minapadi. Praktik pertanian ramah lingkungan ini pun mulai ditularkan ke petani lainnya. Berikut informasinya untuk Anda. Hampir dua tahun terakhir, sejumlah petani di Desa Baru, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, menerapkan model usaha tani budidaya madu kelurut dan minapadi. Berbekal latihan dari proyek Pit Impact dari Ikraf, Tahardin belajar budidaya lebah kelurut dari nol. Mulai pembuatan stup tempat lebah menempatkan madunya, perawatan hingga pemanenan madu, termasuk tumbuhan berbunga untuk lebah menghisap nehtar. Sementara Hermawan mempraktikan minapadi, ia belajar membuka lahan tanpa bakar, mengenal karakteristik lahan, menggunakan pupuk organik dari sisa gulma, serta memelihara ikan lokal di tengah sawah. Praktik yang dilakukan dua petani desa baru itu merupakan pertanian ramah lingkungan yang dapat diterapkan di lahan gambut. Adopsi model usaha budidaya madu kelurut dan minapadi perlu dilakukan lebih banyak petani agar dapat memberi manfaat masyarakat desa lebih luas.